ini perkembangan sapi saya yang sekitar dua minggu udah mulai nampak gelimis ini makannya pun udah mulai lap kita kasih pakan itu sehari tiga kali pagi siang sama sore kalau comburan kita kasih dua kali aja yaitu pagi hari antara jam 7 kalau sore sekitar jam 5 ini nampak nampak udah lumayan segar ini badannya ini nanti sekitar tiga bulan udah mulai siap kita keluarkan ini ini jenisnya ini lemosin kros yang ini memilih sapi harus kita tahu yaitu paling enggak itu ciri-ciri kita cari itu paling enggak kalau sabi itu memilih yang kakinya itu tegak ini ya jadi enggak terlalu berat nanti kalau misalnya bunting ininya enggak boleh terlalu istilahnya itu jangkrik atau miko terlalu kebelakang kalau bisa diusahakan yang tegak jenis kaki ini kuku-kukunya ini kayak sepatu kuda itu jadi enggak terlalu melengkung kalau terlalu melengkung nanti menopang berat badan tubuhnya itu kalau udah hamilkan terlalu berat nanti berdiri agak susah kalau mencari tanda atau biasanya itu yang cepat atau mudah beranak itu ini wadonannya ini membleh ke bawah itu atau besar itu itu biasanya itu sapi itu udah gunting terus masalah kapuran nah ini kapurannya ini kalau bisa yang besar biasanya tanda kapuran besar itu dilihat dari tali pusar ini bodong atau ke bawah itu jadi kita nanti kalau kapuran atau susunya itu besar itu induknya itu akan cukup untuk menyusui si anak jadi jatah untuk minum atau kebutuhan makan anaknya nanti itu kalau tabungan kapur susunya itu besar itu pasti anaknya itu enggak kekurangan jadi bisa anaknya itu tercukupi dan bisa gemuk kalau yang satunya ini postur tubuhnya ini biarpun masih darah atau kecil ini postur tubuhnya ini panjang jadi nanti kalau punya anak atau beranak itu anaknya itu panjang-panjang jadi bobot badannya itu kalau panjang itu pasti tinggi ini pun kakinya pun bagus ini tidak istilahnya terlalu siku sepatunya atau kakinya itu itu kan seperti kaki kuda itu jadi nanti kuat untuk menopang berat badannya kalau waktu bunting dan anak-anaknya pun biasanya itu mengikuti ciri-ciri atau dari keturunan si induknya ini ini limosin ini ini masih umur sekitar satu tahunan ini jangan lupa like subscribe dan komen bagi yang belum bagi yang sudah kamu ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh